Terima kasih telah menonton! Salah satu pedagang, Ari, 32, mengatakan bahwa penurunan harga cabai ini disebabkan karena musim panen yang terjadi di kalangan petani cabai. Petani lagi panen cabai jadi stopnya melimpah, katanya saat diwawancarai seipoku.com, Kamis, 27 Oktober 2022. Lebih lanjut dia juga menyebutkan bahwa dengan penurunan harga cabai ini konsumen sudah mulai banyak yang membeli cabai dalam jumlah banyak. Hal tersebut karena sejumlah konsumen sempat menekan pembelian cabai merah keriting saat harganya melambung tinggi yang disebabkan karena minimnya jumlah produksi. Karena beberapa bulan kemarin harga cabai sempat mahal jadi sekarang pembeli banyak yang balas dendam, mereka kalau beli sampai 2 kg bahkan. Lanjutnya, ada pun harga cabai merah keriting di pasar tujuh ulu kota Palembang saat ini melandai di angka 26.000 rupiah hingga 28.000 rupiah per kilogram. Perbedaan harga ini biasanya karena kualitas cabai. Mungkin ada pedagang yang baru stok dan cabainya bagus jadi harganya 28.000 rupiah dan mungkin yang agak murah itu karena cabai kemarin. Lanjutnya, sekian harga cabai untuk tanggal 28 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.